Kami hanya mau membalikan barang-barang ini Mas kawin cincin tiga buah Terserahan dan saya rasa pernikahan ini tidak perlu dilanjutkan lagi Kamu benar-benar akan meninggalkan aku Ini Sobat Tanaka Takdir cinta yang kupilih Sabtu 20 Mei 2023 Novia pasca kembalikan cincin tidak ada kata minta cerai Dan diam saja saka Jeffrey tanya apakah Novia masih mencintainya Pak Asraf Syok masuk rumah sakit Tami kaget tahu Novia dan Kak Jeffrey tidak bersama lagi saat ini Hakim pun dingin terhadap masalah Novia Tami sendiri berusaha bantu Novia Kak Jeffrey berdiri di tengah hujan menunggu Novia yang tidak mau ditemuinya Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, komentar dan share videonya Gratis kok, dijamin gratis Terlihat juga dalam adegan semalam Bu Esti telpon Novia karena khawatir Dan Novia pun bilang bahwa akhirnya dia akan cerita nanti Tapi sekarang dia butuh waktu dulu untuk berpikir Bu Esti dan Pak Asraf pun jadi khawatir ya Dengan kondisi Novia dan Kak Jeffrey yang baru saja menikah Dan mereka tidak tahu ada masalah apa sih Terlihat juga dalam adegan semalam Pak Arjuna pun bertemu Kak Jeffrey dan langsung menduga Kak Jeffrey bicara ke Novia Kak Jeffrey pun terdiam dan bilang ke Pak Arjuna Bahwa dirinya sudah cerita ke Novia soal kejadian sebenarnya 19 tahun yang lalu Terlihat juga Kak Jeffrey begitu marah ke Pak Arjuna Karena Pak Arjuna ternyata tahu bahwa Kak Jeffrey sudah bicara jujur ke Novia Kak Jeffrey pun bilang bahwa bau bangkai sepandai apapun pasti tercium juga Begitu pula dengan rahasia Pak Arjuna yang dibuat selama ini Terlihat Pak Arjuna pun yang begitu geram karena semua rencananya berantakan menampar PPK Jeffrey Pak Arjuna pun mengancam bahwa tidak ada yang bisa menghalanginya Jika memang Novia sudah tahu segalanya dia akan bikin rencana lagi Bu Astrid yang muncul pun berusaha ya membela Jeffrey Tapi Pak Arjuna terlihat begitu marah Terlihat Pak Arjuna pun pada episode semalam berencana membuat rencana baru Agar rahasianya yang dia buat selama ini tetap berjalan lancar Terlihat Pak Arjuna begitu panik dan emosi ya Apalagi saat bertemu Bu Astrid dan Pak Asraf dan Bu Astrid saat mereka mau meninggalkan hotel Terlihat Pak Arjuna ketus sekali di depan Pak Asraf Dan Pak Asraf pun kaget karena sikap Pak Arjuna Persis saat seperti Novia dan Kak Jeffrey baru berkenalan Konten saja hal ini membuat Bu Astrid jadi tidak enak hati ya Dan minta maaf ke Pak Asraf dan Bu Astrid atas sikap suaminya Sementara itu terlihat Novia pun dikunjungi Kak Jeffrey Saat hendak pulang ya terlihat Novia tidak mau menduk ditemui Kak Jeffrey Tapi Novia pun yang masih dalam keadaan benci dengan Kak Jeffrey bilang bahwa Sebaiknya pernikahan mereka ini dilupakan saja Konten saja bagai pas petir yang menyambar kepala Kak Jeffrey Kak Jeffrey begitu kaget mendengar jawaban Novia ya Terlihat Kak Jeffrey pun mohon agar Novia mau memikirkan lagi pernikahan mereka Dan Kak Jeffrey pun tidak memaksa Novia Novia pun bilang bahwa dia akan kembalikan semua cincin dan pemberian mas kawin Kak Jeffrey nanti Wah adegan penutup episode semalam benar-benar tegang Dan pada episode selanjutnya yaitu hari Sabtu 20 Mei 2023 Dapat dipastikan akan ada adegan lanjutan dimana Novia minta Kak Jeffrey pulang saja Karena baginya pernikahan sudah usai Konten saja hal ini membuat Kak Jeffrey jadi terkejut setengah mati ya Kak Jeffrey hendak jelaskan namun terlihat Novia tidak mau ulangi lagi bicara dengan Kak Jeffrey Dan langsung pergi Dan masuk ke dalam rumahnya Pak Asra dan Bu Esti yang kaget Novia pulang tapi Kak Jeffrey nya di luar Jadi bertanya-tanya namun Novia tidak mau bicara dan diam saja Hal ini membuat Bu Esti pun yakin bahwa ada masalah yang sangat besar Antara Novia dan Kak Jeffrey di hari pernikahan mereka Sementara itu Kak Jeffrey pun terlihat begitu terpukul ya pada episode nanti Dan Kak Jeffrey tetap saja tidak mau bergeming dari peniriannya Yaitu tetap menjaga Novia dan mengagap Novia adalah istrinya selamanya Pak Arjuna yang mulai pusing dengan rencana Jeffrey terlihat begitu emosional Karena kita sama-sama tahu ya Pak Arjuna takut rencananya ini terbongkar Namun kita bisa melihat juga ya pada episode nanti hanya Bu Astrid lah yang jadi penenang Kak Jeffrey yang sedang galau Dimana kita bisa melihat Bu Astrid bilang tindakan Kak Jeffrey sudah benar dan tindakan benar itu selalu saja akan menemui jalan sulit Jadi jangan khawatir Bahkan Bu Astrid pun bilang bahwa dirinya bangga sekali dengan Kak Jeffrey karena sudah menjadi orang yang jujur dan bernurani-murni Terlihat juga dalam episode malam ini dimana Novia datang bersama Bu Esti Dan membawa seserahan dan cincin pernikahan yang dibelikan Kak Jeffrey Terlihat Pak Arjuna dan Bu Astrid pun menyaksikan Novia yang hancur hatinya dan mengembalikan semua itu Terlihat Bu Esti pun mengatakan bahwa pernikahan Novia sebaiknya tidak perlu dilanjutkan lagi Hal ini kita bisa menarik kesimpulannya bahwa Novia memang sudah memberitahu Bu Esti dan Pak Asraf Hal itulah yang membuat Pak Asraf akhirnya masuk rumah sakit Terlihat saat Novia dan Bu Esti pun pulang dengan tangan dan kepala dingin Kak Jeffrey terlihat berusaha menahan Novia dan minta agar Novia jangan meninggalkannya Bahkan Kak Jeffrey pun minta Novia apakah tegah meninggalkan dirinya Novia pun terdiam dengan air mata menggelinang di pelupuknya Novia pun terlihat sedih sekali dan matanya terus bergelinang air mata Menahan kesedihan dan kenyataan bahwa lelaki yang sangat dia cintai dan menjadi suaminya ini Adalah penghancur hidupnya 19 tahun yang lalu Terlihat juga Novia pun akhirnya pulang dengan taksi bersama Bu Esti Dan terlihat adegan yang sangat menyentuh sekali ya Dimana Brian berlari mengejar taksi Novia dan berteriak Miss Novia Novia pun di dalam taksi yang melihat Brian di belakang berlari mengejarnya Tampak menangis di dalam taksi ya Karena Novia benar-benar merasakan Brian seperti putranya sendiri Terlihat Brian pun akhirnya terjatuh dan mengatakan dirinya ingin Miss Novia jadi ibunya Kak Jeffrey pun yang berlari di belakang Novia pun terlihat memeluk Brian dari belakang Sambil memahami ya betapa sedihnya hati Brian dan juga hatinya Novia pun meruntuhkan air mata di pelupuknya dan merambat ke pipi ya Menatap kepediaan hati Brian dan Kak Jeffrey yang tidak akan dia temui lagi Sementara itu pasca Novia bertemu dan mengembalikan cincin semua terlihat Novia pun dikunjungi Tami Kak Jeffrey pun terlihat menangis di pelukan Bu Astrid ya Sementara itu terlihat Tami yang sedang bahagia karena bayinya baru saja lahir terlihat begitu khawatir dengan Novia Pasalnya Tami tahu dari Hakim yang bilang bahwa Novia bersama Rizka di malam pengantinnya Hal ini tentu saja membuat perasaan Tami gak enak ya Karena Tami sadar betul pasti ada masalah antara Novia dan Kak Jeffrey Dan juga Tami masih merasa tidak enak menyimpan rahasia soal Kak Jeffrey dari Novia Sehingga dapat dipastikan pada episode Sabtu nanti Tami akan bertemu Novia dan Tami pun akan berusaha bilang ke Novia Bahwa Kak Jeffrey ada di mobil yang menabrak ayah kandung Novia Tapi tentu saja ya kita sama-sama tahu Novia sudah mengetahui hal ini dan Novia pun berterima kasih ke Tami dengan dingin karena sudah perhatian dengan dirinya Tami pun bertanya ke Novia apa yang akan dia lakukan saat ini Novia pun diam saja dan tidak mau menceritakan semuanya ke Tami Karena Novia sudah memutuskan akan menjaga jarak dengan Tami Walaupun hubungan mereka sudah mulai mencair Nah dari adegan sini saja kita bisa menarik garis kesimpulannya Bahwa Novia benar-benar berada dalam tahapan galau dan bingung harus melakukan apa Karena walaupun sudah tercetus kata-kata dari mulut Novia untuk melupakan pernikahannya ke Kak Jeffrey Tapi di dalam lubuk hati terdalam Novia sebenarnya masih mencintai Kak Jeffrey yang teramat sangat Namun tentu saja kita bisa maklumi ya perasaan Novia saat ini benar-benar seperti dipalu godam berkali-kali ya Sehingga kita bisa pahaminya jika Novia masih galau Sementara itu terlihat dalam cerita Joe Dimana Joe yang sebenarnya juga galau karena mulai perlahan-lahan ditolak oleh Naima Akhirnya memutuskan untuk menemui Naima walaupun tidak diizinkan Tapi kita bisa pastikan juga Naima sudah tidak mau bertemu dengan Joe lagi Karena peristiwa Joe tidak datang saat makan malam bersama keluarganya membuat Naima kesal Tapi Joe terlihat begitu mencintai Naima dan pantang menyerah dan terus saja meminta Naima memaafkannya Wah perjuangan Jonathan dalam episode nanti berat banget ya Padahal Joe seperti yang kita tahu lagi ada masalah juga dengan Kak Jeffrey dengan keluarganya Dan pada cerita Hakim dan Tami dapat dipastikan bahwa Hakim akan menikmati Masa-masanya menemani Tami dan juga mengendong Saskia bayinya Tami Hakim pun benar-benar sudah beranggap bahwa putri Tami adalah bayinya Sehingga saat hasil tes keluar Hakim pun terlihat tenang saja Lain halnya dengan Tami dimana Tami benar-benar merasa penasaran banget Dan akhirnya terbaca dalam hasil tes bahwa hasil tes bayi Tami adalah putri Jonathan Kontan saja hal ini membuat Hakim sedikit kaget ya Tapi tentunya Hakim yang sudah sangat mencintai Tami tidak peduli dengan hasil tes Dan terlihat Hakim bisa cepat menenangan diri Karena Hakim tahu betul apapun hasil tesnya Hakim akan tetap menikahi Tami Belum lagi dengan masalah Bu Indri Dimana Bu Indri yang selalu ngotot Hakim tidak perlu berbaik-baik jika memang putri Tami adalah bukan putrinya Pasti itu akan jadi masalah besar Hmm penasaran kan? Saksikan saja episode terbarunya malam ini Terima kasih Sampai jumpa